saya pelayanannya salo puskesmas salo tapi lihat cara kerjanya salo mantap ini bagaimana ceritanya ini uangnya aja kayak yang diincar kita orang susah ces nah kau tau dibayar begini mana obatnya tidak ada ini begini sih 45 ribu tidak ada obat saya mau masuk tadi cuma istriku dia bilang tidak usah nah Terima kasih. Terima kasih. Di mana biaya yang kami tagikan kepada pasien sebanyak Rp45.000 dan itu sudah sesuai dengan perdah yang terterah. Dan mengenai komplain pasien mengenai luka perban yang tidak terikat dengan baik, itu diakibatkan karena pasien pada saat meninggalkan puskesmas, pasien berjalan kaki kembali pulang ke rumah yang mengakibatkan perban tersebut terbuka. Dan juga mengenai komplain pasien mengenai obat yang tidak diberikan, karena selama ini pasien telah mengkonsumsi golongan obat yang lebih tinggi daripada golongan obat yang tersedia di puskesmasalo. Jadi disarankan untuk melanjutkan obat yang telah dikonsumsi sebelumnya dengan pertimbangan bahwa luka pada pasien tersebut masih mengalami infeksi. Saya pribadi meminta maaf kepada pihak puskesmasalo atas video yang viral di Meksos. Hari ini saya klarifikasi mengenai video tersebut bahwa saya tidak mengerti di puskesmasalo. Kemudian masalah terbang yang terbuka itu dikarenakan saya dan istri saya berjalan kaki pulang ke rumah yang membuat terbang terbuka. Demikian klarifikasi saya buat tanpa paksa dari pihak manapun. Saya mau masuk, anu tadi cuma istriku, dia bilang dah usah. Nih. 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 Puskesmasalo. Tapi lihat cara kerjanya. Mantap ini. Bagaimana ceritanya ini? Buannya aja kayak yang diincar. Kita orang susah. Nah. Kau tahu dibayar begini? Mana obatnya? Ndada. Ini. Ini. Cara. Begini sih. 45 ribu. Tidak ada obat. Saya mau masuk. Anu tadi cuma istriku. Dia bilang dah usah. Nih. 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 Wah. Makanannya nih. Makanannya. bre Pasien tersebut adalah pasien rawat luka yang datang berkunjung ke puskesmasalo Di mana pada video tersebut dia mengatakan bahwa di puskesmasalo itu pelayanannya tidak baik Jadi kami ingin mengklarifikasi bahwa pasien tersebut adalah pasien umum Di mana setiap kunjungan pasien umum yang ke puskesmas kami akan tagihkan sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2024 Kabupaten Pindrang Tentang pajak daerah dan retribusi daerah Di mana biaya yang kami tagihkan kepada pasien sebanyak Rp45.000 Dan itu sudah sesuai dengan perda yang terterah Dan mengenai komplain pasien mengenai luka perban yang tidak terikat dengan baik Itu diakibatkan karena pasien pada saat meninggalkan puskesmas Pasien berjalan kaki kembali pulang ke rumah Yang mengakibatkan perban tersebut terbuka Dan juga mengenai komplain pasien mengenai obat yang tidak diberikan Karena selama ini pasien telah mengonsumsi golongan obat yang lebih tinggi daripada golongan obat yang tersedia di puskesmasalo Jadi disarankan untuk melanjutkan obat yang telah dikonsumsi sebelumnya Dengan pertimbangan bahwa luka pada pasien tersebut masih mengalami infeksi Saya pribadi meminta maaf kepada pihak puskesmasalo Atas video yang viral di Meksos Hari ini saya klarifikasi mengenai video tersebut Bahwa saya tidak mengerti di puskesmasalo Kemudian masalah perbank yang terbuka itu Dikarenakan saya dan istri saya berjalan kaki pulang ke rumah Yang membuat perbank terbuka Demikian klarifikasi saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun Terima kasih 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 Terima kasih